Halo Halo ketemu lagi di armotion channel mau lanjutin lagi serial penempatan distrik distrik placement tips dan karena kita lagi mau mainin si Frederick Barbarossa kita mau ngejelasin distrik yang menurut gua paling ya bukan paling ya mungkin nomor dua distrik paling powerful ya yang pertamanya punya si Rusia punya si Peter ini adalah distrik yang mungkin nomor dua dan kalau kita bener maininnya mungkin malah bisa jadi distrik yang paling kuat paling kuat itu adalah opini gua kenapa ini gantinya industrial zone dan cuman dimiliki oleh si German Empire makanya juga si German Empire ini juga jadi salah satu civilization favorit gua ya enggak nih Hansa ini kenapa dia bisa apa dia bisa jadi yang terjadi distrik terkuat karena dia bisa memberikan production yield yang gede banget dimana kalau kita punya production yield yang gede kita bisa bangun semuanya dengan cepat dan bahkan kita juga bisa dapat yang namanya great people point yaitu great engineer point dimana great engineer point ini malah seringkali bisa kita dapat engineer-engineer yang bisa menyelesaikan wonder dengan cepat ya enggak banyak sih kegunaannya bisa nambahin limit distrik bisa bisa bangun dinding bisa bangun apa tembok nah itu dari salah satu beberapa skill dari great engineer yang bisa kita dapat dan si Hansa ini dia enggak muluk muam maksudnya ampang banget dapat diselesaikan si bonusnya nah yuk kita ini dulu kita langsung aja Hansa Hansa yang enggak distrik unique to Germany for industrial activity replaces the industrial zone district and cheaper to build lebih gampang dibuat lebih gampang cheaper ini maksudnya produksi yang dibutuhkan cuma sedikit jadi kita bisa bangun Hansa itu dengan cepat plus 2 production bonus for each adjacent commercial hub aqueduct canal and dam districts plus 1 production bonus for each adjacent resource plus 1 production bonus for every two adjacent district tile mungkin yang dibawa-bawa ini ini susah kita ini ya enggak enggak maksudnya bukan susah sih tapi jarang kita bisa dapetin sebelah-sebelahan yang 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 sama persis ininya resource-nya jadi mungkin yang perlu dilihat adalah ini nih plus 2 production bonus for each adjacent commercial hub aqueduct canal and dam districts ya enggak ganti industrial zone dia juga nambah grade one engineer point perter adanya dimana Hansa adanya di sini habis kurang siapa namanya gue lupa ah apprenticeship nih adanya di sini Hansa jadi kita harus ngereset dulu dari riset teknologi poteri ke terus ke writing terus ke currency terus ke proses ya enggak terluka kok wait oh dia juga berarti set set oh nggak tahu lah pokoknya dia dimintanya harus di riset semuanya berarti dari sini nih Kak Alcari juga kenapa ya Hai kenapa ya Hai eh kan iyalah pokoknya gitu ya Maka gue agak bingung kenapa harus ngereset itu kenapa nggak langsung gini aja enggak bisa berarti emang berarti harus ngereset ini dulu jalurnya semuanya harus di riset dulu nih tuh jangan ada angka-angkanya 1234 56 langsung ke tujuh ke apprenticeship ya misalkan kita ini lah ya ini langsung ke placement district ya eh kayak eh tadi kan dia bersebelahan sama commercial hub sama aqueduct sama kanal sama dem paling pertama gua gua mau ngelihat strategic view dulu supaya tahu dimana gua gua bisa naro dem yang enggak berarti disekitar sini gua bisa naro dem karena ini yang nina tandanya floodplain dem itu cuma bisa ditaruh di floodplain ya enggak di sini gua bisa naro dem berarti yang demnya berarti di sini gua bisa nih ya gue yakin di sini gua bisa naro dem Hai misalkan disini gua taro dem dem nah ya kan nih demnya agak tricky aku dan gua udah jelasin agak susah sebenarnya milih-milih tempatnya dan udah jelasin di video gua sebelumnya juga caranya lihat pakai strategi view dan cari yang dia dilewatin dua sisi ya kan ini set set ada dua sisi yang dilewatin oleh sungai berarti dia tandanya dan dia atas floodplain dan berarti ada tananya kita bisa bikin dem disitu terus yang kedua dia butuh sebelahnya sama akuadak 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 itu inget aja gampang harus disebelahnya city center sama harus bersebelahan sama sungai berarti di sini nggak bisa kita bangun akuadak di sini nih tuh tanda merahnya nggak bisa kan harus disebelahnya sungai di sini bisa atau di sini bisa eh kok kita ya kan tapi di sini nggak bisa nih tanda merahnya di sebelah sungai kenapa karena nggak bersebelahan sama city centernya untuk kali ini gua mau bikin di sini nah jadi ini lokasinya dulu terus misalkan gua karena udah ada dua gua naro taruh deh ini dulu aja deh supaya lebih gampang ya nggak jadi ceritanya gua punya akuadak terus gua di sini mau naro Hansa plus empat kenapa plus empat karena ini kali ya dari Oh kayaknya kok ada leilain berarti di sini nggak ada leilain pasti di sini nih karena gua dapet dua pasti jangan-jangan ada leilain coba aduh males yang ngeliat nih kemungkinan sih ada leilain di sini ya Coba misalkan aku cari dulu nih ada cover cover horses Hai nggak ada tuh kenapa dia bisa jadi plus empat Hansa nya terlalu terlalu plus one production bonus for each adjacent resource Oh proses berarti di resource-nya kita bilang Oh karena bersebelahan dua nih ini juga dibilang resource nih Hai ya kan hai 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 ya karena bersebelahan berarti kalau ini cuma dua ah sorry sorry ya 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 misalkan kita punya ekodak disini terus kita naro saya disini terlalu juga agak-agak lupa gua ternyata ya harusnya harusnya cuman plus dua agensi bonusnya cuman karena dia di sebelahnya koper sama di sebelahnya bis wet padi jadi dia dihitung plus satu plus satu plus dua jadi plus empat misalkan disini gua mau ganti jadinya karena kita bisa naro dam disini kita taro dam plus enam karena dia dapat plus dua dari ekodak plus dua dari dam plus satu dari bersebelahan dua distrik plus satu dari bonus resource yang ini misalkan disini karena dia juga dapat dari commercial hub plus 8 gila enggak ya enggak nah ini nih yang yang perlu dipahamin nih yang lain itu yang civilization lain itu dia nggak bisa dapat bonus dari commercial hub ya enggak commercial hub cuman si Germany doang yang bisa dapat bonus sejenisisi bonus untuk production dihansanya dia dari commercial hub nah misalkan kita ngebangun kotak disini lagi nih terus disini juga kan kita bisa bangun kotak disini gua bisa bangun eh kodak lagi di sini gua bisa bangun lapis ini kan dengan yo Hai j olmay yang lalu wbW enable ini bisa enggak enggak bisa juga ye Wait di sini bisa enggak enggak bisa juga oleh sebat Gap Bimak Ngga bisa kan nih coba nih udah di sini itu sudah plus 10 terus gue naruh lagi disini aku edak boom berarti disini gue bisa bangun hansanya si kota ini terus disini gue bisa bangun hansanya si kota ini berarti disini gue bisa bangun komersial hubnya si kota ini sama disini gue bisa bangun komersial hubnya si kota ini coba kita lihat plus 10 plus 11 plus 9 nah inilah triknya kalau mau main pakai Germany itu kita harus bikin kota cari mapnya ya mudah-mudahan bisa dapat yang banyak sungainya itu bercabang-cabang jadi kita bisa bikin segitiga formasi segitiga gini kalau kita bisa dapat yang formasi segitiga seperti itu kita gampang banget ngatur-ngatur Hansa kita bisa dapat plus 10, plus 11, plus 9 ini baru basic Hansa ya belum di upgrade, belum dihitung dari populasinya belum dapat lagi engineer point makanya bisa dibilang si Jerman ini adalah mungkin shift yang paling bagus dari sisi science ya, menurut gue ngalahin si Seondok, si Korea padahal dia bisa dibilang sebagai civilization rajanya science dia nggak ada apa-apanya kalau ada di Hansa ini nggak bisa ngalahin Hansa Hansa kalau udah kuat begini malah bisa jadi distrik yang paling kuat menurut gue ya nggak jadi itu dulu mudah-mudahan kalian bisa nangkep ya bisa paham nggak nggak se-bingung nggak se-membingungkan government plaza sih kalau menurut gue penempatan Hansa ini yang penting bisa diingat aja Equeduct Dam Canal Canal ini juga tipe distrik ya cuman agak jarang bisa dibangun karena nanti gue jelasin lagi mungkin di video lain ya tadi Equeduct Dam Canal sama commercial hub sama bisa juga kita taruh disini government plaza lah misalkan ya kita tambahin taruh government plaza jadi plus 12 ya nggak gampang banget kan kita bisa dapetin agensi bonus yang gede begini itu mungkin bisa nambahin pengetahuan kalian walaupun sedikit ya bisa bikin kalian lebih enjoy main game civilization disini semoga bisa membantu jangan lupa subscribe dan komen silahkan komen di video di bawah ini yang nggak apa yang mau kalian tanyain dan biasanya sih aku coba jawab jadi gitu aja dulu sampai ketemu lagi see you again and bye bye